Halo Assalamualaikum sahabat sehat Jumpa lagi dengan channel saya Di video kali ini Saya akan share resep yang sangat simple Dan simple sehat Yaitu bikin bakso ya sahabat sehat Nah disini Saya punya tahu ya sahabat sehat Ini saya ayam dada Udah saya cincang halus ya sahabat sehat Jadi saya mau bikin bakso Bahannya dari tahu Dan ayam bagian dada Yang sudah saya haluskan Ini adalah makanan Yang sangat simple dan juga Sehat ya Bikin bakso jadi kangen Dengan makan bakso ya jadi saya bikin Baksonya super simple Dan sangat sederhana banget Bahannya juga murah meriah Tahu dan ayam ya Sahabat sehat ya Oke ini bahannya saya campurkan Tahu dengan ayamnya ya Seperti biasa kita bikin bakso Yang dari tepung atau tapioca Tapi disini saya tidak pakai tepung Nah ini daun bawang udah saya potong halus Dan ini ada merica dan garam himalayan Ya sahabat sehat Saya disini di skip penyedap ya sahabat sehat Karena saya ada gurinya dari ayam ya Ada gurinya dari ayam ya sahabat sehat ya Nah ini semua bahan saya aduk-aduk Campur-campur seperti bikin bakso gitu loh sahabat sehat Jadi ini untuk makan malamku ya itu bikin bakso kuah Nah disini saya tambahkan satu butir telur Satu butir telur juga udah cukup ya bunda-bunda ya Untuk perekatnya nanti saat kita direbusnya Biar tidak amyar Biar tidak Apa namanya Biar lengket Karena saya tidak pakai tepung tapioca Atau tepung terigu ya sahabat sehat Oke telurnya campurkan dengan adonan tadi Dan semua diaduk rata Jadi biar kalis gitu ya sahabat sehat Nah sahabat sehat di channel saya ini Bukan dietnya sahabat sehat Dan saya tidak menghitung kalori Atau menghitung apa yang penting saya Memakan yang masih sehat Dan tentunya juga bonusnya langsing ya sahabat sehat Jadi disini sahainya merubah pola makan sehat saya Menjadi lebih yang lebih ke real food gitu ya sahabat sehat ya Oke ini bahannya udah saya aduk-aduk Disini ada sayuran ada kol ada wortel ya Nanti ini untuk sayurannya dibikin kuah gitu ya sahabat sehat Dibikin sup ya Nah ini ada satu buah tomat Udah saya potong-potong Lalu kita siapkan air yang sudah mendidih Masukkan tomat ya sahabat sehat Ini tomat yang sudah saya potong-potong Masukkan jadi rasanya itu ada asem-asem dari tomat ya Seger-seger kayak gitu ya sahabat sehat ya Oke ini masukkan juga wortel Karena wortel teksturnya keras Jadi kita rebus duluan dengan tomat ya Biar tomatnya itu ada rasa asem-asem di kuahnya nanti ya sahabat sehat Oke ini sudah mendidih ya Sudah mendidih tomat dengan wortelnya Lalu kita cetak apa itu bulat-bulat baksonya ya Adonan tadi yaitu tahu dengan ayam Biar kita langsung proses membikin baksonya ya Ini bahannya sudah saya siapkan Lalu kita bulat-bulat seperti bikin bakso biasa loh sahabat sehat Sangat simpel dan sangat-sangat mudah ya Juga Alhamdulillah ini sehat ya Tanpa lemak Oke saya masukkan ini satu persatu bulatan baksonya ya Langsung masukkan ke air yang mendidih Biar dia matang gitu ya sahabat sehat Dan ini tuh jujur sahabat sehat rasanya itu enak Guri ya dari ayam tanpa penyedapun sudah guri ya Nah disini saya bulat-bulat seperti bunda-bunda bikin bakso yang dari tapioca gitu ya Pakai tapioca Ada daging sapi dan ada ikan juga ya Macem-macem kita bikin bakso itu Nah kebetulan saya hanya pakai daging ayam bagian dada Oke ini baksonya satu persatu Sudah saya bulat-bulat ya sahabat sehat Biar apa namanya Nah ini seperti ini teksturnya ya Dan seterusnya lanjut semuanya seperti ini ya di bulat-bulat sahabat sehat Jadi apa namanya sampai selesai adonan sampai habis kita bikin bakso Oh ya sahabat sehat, bakso sehat ini memang tidak seguri apa yang biasa bakso kita makan ya Karena kalau bakso yang kita makan itu yang bunda-bunda mungkin yang dijual-jual kayak gitu Itu semua lengkap ada Ada bawang putihnya, ada penyedapnya, ada masakoknya Nah kebetulan saya disini seperti penyedap dari penyedap lain pun saya disekip ya sahabat sehat Tidak pakai penyedap cukup dari ayamnya aja Karena ayam sudah juga gurih ya sahabat sehat Nah jika suka dengan menu-menu saya silahkan tonton video-videonya ya sahabat sehat Ada jus juga, ada menu-menu yang saya konsumsi setiap hari Saya di up di channel saya ini dan semoga bermanfaat untuk para sahabat sehat Sahabat online saya yang ingin merubah pola makan sehat ke lebih yang real food gitu ya sahabat sehat Karena disini saya itu bukan diet ya sahabat sehat Dan manfaat tahu adalah protein nabati dan ayam juga protein hewani Jadi ini sudah cukup lengkap ya sahabat sehat Ada protein nabati dari tahu, ada protein hewan dari ayam dan ada sayuran juga ya Ada sayur kol, ada sayur tomat, ada sayur kol ya Atau sayur kubis nanti saya campurkan Biar rasanya ada rasa manis-manis dari sayurannya sahabat sehat Terutama dari wortel ya, karena wortel sifatnya mempunyai rasa manis-manis gitu ya sahabat sehat ya Oke ini baksonya sudah mau selesai di bulat-bulat ya Sampai semua selesai di bulat-bulat baru kita masukkan sayur kolnya Karena sayur kol itu cepat sekali lunaknya Jadi jangan disatukan rebusnya dengan bakso Nah baksonya biar dia matang dulu baru kita masukkan sayurannya ya sahabat sehat Biar sayurannya tidak terlalu lembek ya Tidak terlalu apa namanya Biar nggak hilang proteinnya, biar nggak hilang vitaminnya Kayak gitu ya sahabat sehat Nah seperti inilah masakan saya sahabat sehat Ini bulan puasa hari keberapa ya Saya lupa bikin bakso ini Karena ini videonya video kemarin dan saya up baru hari ini Nah ini seperti ini masya Allah Ini enak sekali dan sehat ya Kadang kita kangen dengan makan bakso Kita bikin sendiri yang lebih sehat Kita sendiri bikin yang lebih higienis Dan bahannya bisa kita ngirit bahan Dan juga bahan apa namanya Lebih sehat dan lebih bersih lah sahabat sehat ya Oke pencipta bakso Hari ini saya bikin bakso loh Jadi yang pencipta bakso Bikinlah sendiri di rumah Beli daging sapi Atau beli ayam Atau beli ikan ya Bisa dipareasi dengan berbagai macam sayuran Bikin bakso itu enak sekali loh sahabat sehat Masya Allah Ini kalau bisa ya Bikin baksonya yang Apa namanya Jangan terlalu lemak Berlemak gitu ya Jadi pilih daging sapi yang tidak berlemak Juga Apa namanya Ya seperti itulah teman-teman Jadi bikin bakso itu mudah banget ya Bisa kita bikin di rumah ya Yang pencipta bakso Yang penyuka bakso Gak usah tiap hari beli di luar ya Jadi kita mengurangi Apa namanya Pemakaian penyedap yang sangat Terlalu banyak ya Kalau di luar-luar beli itu Terlalu banyak penyedapnya sahabat sehat Jadi kita harus bijak sendiri Bikin sendiri Mau masak sendiri Ke dapur Mengolah sendiri Gitu loh sahabat sehat Oke ini bakso nya Sudah saya selesai Bulat-bulatnya Seperti ini Sahabat teat Tuh kan Cantik sekali Warnanya Putih Ada merah Wortel Dan tomat ya Dan kuahnya itu Jujur Sungguh-sungguh Gurih ya Enak sekali Ini puahnya Tanpa penyedap pun Sudah gurih dari ayam loh Sahabat sehat Nah seperti ini ya Sahabat sehat Penampakannya Baru kita masukkan Sayur kolnya Karena ini sudah Mengambang Dan sudah Matang banget ya Ini bakso nya ya Lalu saya tambahkan Satu Satu sendok Apa namanya Garam himalayan ya Nah seperti ini Ini cuma garam himalayan Saya kasih Biar ada gurih-gurih gitu ya Sahabat sehat Jadi sudah cukup banget Bagi yang suka Pencipta penyedap Silahkan pakai penyedap Carilah penyedap Yang lebih sehat ya Sahabat sehat ya Oke Ini Saya mau Masukkan Sayur kolnya ya Karena ini sudah Matang Bakso nya Tuh Seperti ini ya Teman-teman Ini kenyang banget Aku suka Ini makanan Seperti ini ya Nah jika yang Tidak suka Silahkan Di skip aja Ya sahabat sehat Dan yang suka Alhamdulillah Terima kasih Yang sudah Melike Mengkomen Channel saya Dan video saya Ini ya Oke Saya ini Nah ini Ini sayur kolnya Saya masukkan Ya sahabat Maaf teman-teman Aduh saya Batuk ya Ini sudah Saya masukkan Apa namanya Sayur kolnya ya Dan saya Dan saya sedikit Kasih daun Sledri Biar wangi Boleh juga Dikasih Goreng bawang Tapi saya Tidak dikasih Goreng bawang Ya sahabat sehat Ya Nah seperti ini Penampakannya Sahabat sehat Lalu saya Tuangkan Di Di mangkok ya Biar cantik Untuk makan malamku Ini sahabat sehat Karena kan kita Masih puasa Sahabat sehat Jadi saya tuangkan Di mangkok Untuk makan malam Ini sudah kenyang Banget Kalau yang suka Dengan nasi Silahkan dengan nasi Oke teman-teman Terima kasih Yang sudah menonton Melike dan menkomen Jangan lupa subscribe Si